PPP Minta KPK Buka Data Soal Laliran Uang Korupsi Bupati Pemalang Kemuktamar KPK menyebut uang korupsi jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Kabupaten Pemalang nonaktif, Mukti Agung Wibowo, turut mengalir ke Muktamar PPP tahun 2020. Sekjen PPPR Wanit Homafi menegaskan kegiatan Muktamar partainya tidak melibatkan bantuan dan adari Mukti Agung. Muktamar PPP itu 2020 yang dilaksanakan secara hybrid di Makassar dan di beberapa kota di Indonesia termasuk di Semarang untuk di Jawa Tengah. Itu tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau dari Kepala Dinas atau dari orang-orangnya Bupati atau orang-orangnya Kepala Dinas. Clear nggak ada, kata Arwani di kantor DPPPP, Jakarta Pusat, Rabu 7 Juni 2023. Arwani menilai rentang waktu pelaksanaan Muktamar PPP di Makassar dan pelantikan Mukti Agung Wibowo sebagai Bupati Pemalang terpaut jauh. Muktamar PPP diketahui dilaksanakan tahun 2020, sementara Mukti baru menjabat sebagai Bupati Pemalang di tahun 2021. Muktamar itu tahun 2020 bulan Desember ya. Coba pelantikan Bupati Pemalang itu tahun berapa? Emang kami mengusung Bupati yang bersangkutan bersama PPP dan Partai Gerindra. Tetapi, kami membantah ada aliran itu. Jelas Arwani. Arwani menegaskan PPP pun, meminta KPK untuk buka-bukaan data perihal temuan adanya aliran uang korupsi Bupati Pemalang mengalir ke Muktamar PPP. Jika KPK misalnya ada bukti atau informasi misalnya, uangnya itu dikasihkan. Siapa gitu loh, PPP itu siapa? Jangan-jangan hanya untuk ngakung aku kan bisa saja. Tapi kami klir Muktamar PPP di Makassar dan di beberapa kota secara hybrid itu klir tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau kepala-kepala dinas. Jelas Arwani. Dugaan aliran uang korupsi ke Muktamar telah menetapkan tujuh tersangka baru kasus korupsi. Jual beli jabatan yang melibatkan Bupati non-aktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo. MW, KPK menyebut dan ayang diterima Mukti Agung dalam kasus korupsi tersebut untuk membiayai kegiatan sebuah partai politik. Digunakan AJW membiayai berbagai kebutuhan MW yang diantaranya digunakan untuk mendukung kegiatan Muktamar salah satu partai di Makassar tahun 2022. Kata Direktur Penyidikan KPK Brik Jenasep Guntur Rahayu. Dalam Jumpa Pers, Senin, 5 atau 6, Adi Jumal Widodo AJW sendiri merupakan orang kepercayaan dari Mukti Wibowo. Adi Jumal ditunjuk oleh Mukti Wibowo untuk mengatur proyek rotasi para SN di Pemkap Pemalang. MW mempercayakan AJW untuk mengurus peraturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para SN di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Katanya, jabatan yang dikondisikan untuk diisi adalah Esloni V, Esloni I dan Esloni I di Pemkap Pemalang. Biayanya pun bervariasi mulai dari Rp15 juta sampai Rp100 juta. Jadi untuk menempati posisi-posisi itu, ada tarif yang harus dibayar kepada MW selaku bupati. Besarannya mulai dari Rp15 juta sampai dengan Rp100 juta, tergantung dari seberapa strategis posisi tersebut. Ungkapnya, ASEP mengatakan penyerahan uang korupsi tersebut dilakukan di kantor Adi Jumal dan langsung diinformasikan ke Mukti Agung. Jadi, kata Agus, Adi Jumal berperan sebagai perantara, penyerahan secara tunai di kantor AJW dan selalu diinformasikan ke saudara MW. Jadi AJW ini perantaranya. Karena MW adalah bupatinya, sebutnya.